sedikitnya ada 6 korban luka ringan akibat insiden tabrak lari yang dilakukan oleh ABP pengemudi mobil Nissan Livina, di perbatasan antara Sukoharjo dan Solo pada Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024 kejadian ini melibatkan 4 sepeda motor yang menjadi korban dalam insiden tersebut pelaku akhirnya berhasil diamankan dan saat ini berada di Mapo Resta Solo untuk dimintai keterangan oleh petugas kepolisian Satlantas Polresta Solo mobil Nissan Livina yang dikendarai ABP beserta 4 sepeda motor lainnya turut diamankan sebagai barang bukti Kasat Lantas Polresta Surakarta, Kompol Agung Yudiawan, menjelaskan bahwa insiden tabrak lari beruntun ini terjadi karena pelaku panik setelah warga berusaha menghentikan kendaraannya usai tabrakan pertama masyarakat menggedor-gedor mobil untuk menghentikan laju kendaraan tersebut namun pelaku justru menambah kecepatan dan melarikan diri insiden ini terjadi di beberapa lokasi yang saat ini menjadi tempat kejadian perkara yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian menurut keterangan dari pihak kepolisian, pelaku mengaku hendak menuju kampus saat insiden pertama terjadi di jalan kali larangan namun, setelah menabrak salah seorang pengendara, ia justru melarikan diri dengan menancap gas menyebabkan tabrakan beruntun di beberapa lokasi lain saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui detail penyebab dan alur insiden tersebut kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan banyak korban dan lokasi kejadian yang tersebar di beberapa titik tapi usah yang seopalan itu, udah usah kenapa ayo 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.